Kemarin-kemarin kan ada yang mau ngadopsi, tapi dengan satu tata, Tan, dia hanya suara lantang. Do you have many, one thousand billion? Dia bilang seperti itu, kalau kamu punya 100 juta. Kamu tinggal mengizini, asalkan itu yang terbaik buat orang-orang, sama anaknya terutama, terutama. Dan satu lagi, apa yang saya rasakan cuma satu, orang tua saya, kamu ingin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada nomor telepon, kalau ada sih kartu nama sekalian. Ini aja dengan desa. Kemarin udah sama desa. Tadi aja dengan desa. Karena kan namanya orang ODJJ pada gimana juga kan harus ada pengawasan. Dibawa ke yayasan? KNDJH Malang Pak. Malang? Iya, anaknya akan di sekolah kan disana. Tidak ada masalah. 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 Bapak sebagai kakak? Kakak kandung, Pak. Kakak kandung. Soalnya orang ibunya sudah tidak ada dari 2014. Bapak saya sudah menyerahkan ke saya. Tapi tidak apa-apa juga kalau misalnya mungkin dari pihak Bapak mau membawa ke dinas sosial gitu. Ya tidak apa-apa juga sih, Pak. Kalau memang misalnya dari sini mau menidak lanjuti untuk ke dinas sosial ya munggu, Pak. Gak apa-apa, Pak. Jadi biar kita nih juga ada ODJJ kita bawa satu dari mana Semarang ya? Semarang. Di mobil ke tadi. Dari Semarang, Pak. Itu kerjasama sama dinas sosialnya. Banyaknya, Pak. Emang pernah dibawa ke jalan-jalan ini? Iya, Pak. Sering, Pak. Jalan-jalan. Ini apa di Facebook, Pak? Nih. Di kaki bolu, Pak. Saya baru tahu. Iya, segeri itu wajar orang-orang ini. Yang tidak wajar itu bukan ibunya. Yang sehatnya. Yang tidak wajar itu. Orang bayi umur 7 tahun. 7 bulan. 7 hari. Bapaknya mana nih? Bapaknya tidak ada. Namanya kecelakaan, Pak. Cari Bapaknya coba. Tunggu, Pak. Yang harus di jalan, ya figured. Cing buru khususnya. Kecing Centauruk yang tidak n Sing nurut ya, Pak. Cing Nurut, Nk. Cing nurut, Nk. Ya, boleh. Ini anak pertama pertama. えば ini anak pertama sama LIKE ahora gitu juga. Bepak ya. saya sama, Pak. Sayaablei, Pak. Imagine, Pak. Prachtiwi. tightening.' Ini YouTube-nya, Pak. Ini kita cari orang yang bayinya dijual, Pak. Sama Komnas. Sama Komnas. Ibu-ibu kenal sama Ibu Noki tidak? Tentang. Sudah lama di sini. Bukannya lagi lama, lihat di Youtube. Kenalnya lihat Ubu Nenek Sabitri. Pernah lihat di Youtube. Sering bantu orang. Ini blue pennya? Mas mau saya kantongin, Pak. Ya sudah, kalau situ tidak ada masalah. Ibunya nanti mau diobatin juga, Pak. Masakit juga, Pak. Mobilnya mana, Pak? Dadah. Tadi dari desa mana? Nanti beli ya. Nanti beli ya. Pempes ya. Oke guys, kita jalan dulu. Karena kita mau berlaku ke rumah sakit jiwanya. Ini yang mau kita langsung bawa ke RSC terdekat. Jangan lupa. Guys, jadi ini aku tadi dapet informasi, ini kan udah mau jalan, udah mau berangkat, tiba-tiba katanya dari dina sosial udah mau dateng, mau menangani, padahal tadi pas kita mau on the way sini, kita udah telepon Dinsos, katanya suruh hubungin, siapa mas? Mas Arbi yang mau cakap? Polres. Polres, suruh hubungin Polres, kan kita menginformasikan bahwa ada orang terlantar, terus di jalan, kondisinya gini, 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 kan tadi kita nggak tahu kalau memang ada konteks dari keluarganya. Nah, terus tiba-tiba pihak dari dina sosial bilang suruh hubungi Polres aja, katanya gitu, kan gimana ya ranahnya, padahal ini kan ranah dina sosial, guys. Terus dioper lagi, nah Giran sekarang udah rame nih di Cirebon, kok tiba-tiba mau menangani, katanya nih aku juga bingung, jadi kita surba salah kan kalau tahu emang mau ditangani dengan dina sosial, ya kita nggak usah dateng ke sini ya mas. Capek-capek. Capek-capek ya udah, berarti tolong dirawat itu anaknya semuanya ya, ibu bapak dina sosial yang terhormat, saya dari Jawa Timur, dari Surabaya, Semarang. Semarang langsung aja Cirebon gitu, jadi ya semoga sih bisa ditangani dengan total ya, dibantu juga pihak keluarganya. Karena tadi keluarganya membutuhkan mungkin bantuan juga gitu, itu yang pertama. Yang kedua, dari ibunya tolong dia berobatkan ke rumah sakit jiwa. Yang ketiga, tolong anak-anaknya dibantu, yang satu disekolahkan, yang satu lagi tolong dipenuhi kebutuhan mulai dari popok, susu, dan lain-lain. Jadi semoga bapak dan ibu yang terhormat dari dina sosial Cirebon bisa menangani dengan totalitas ya, Kabupaten Cirebon ya. Kabupaten Cirebon tadi dengan ibu terhormat. Nah begitu ya bu, jadi tolong ditangani sepenuhnya dan semoga bisa totalitas. Karena masih banyak nih Mbak Romlah, Mbak Romlah yang lain yang membutuhkan di luar sana juga. Jadi jangan sampai pas viralnya aja dibantu, tapi nanti udah nggak viral nggak dibantu. Semoga sih nggak kayak gitu ya. Jadi bismillah Mbak Romlah mendapatkan yang terbaik dari orang-orang sekelilingnya yang peduli sama beliau. Itu aja. Kita udah seneng kok kalau Mbak Romlahnya mau dirawat sama anaknya gitu. Jadi kita nggak usah ke rumah sakit jiwa, nggak usah pengeluaran di rumah sakit jiwa, terus semuanya-semuanya gitu. Guys, ya turut serta membantu sih. Nah oke guys, jadi Mbak Romlah turun, mau dibawa di insos. Gampi una-sel. Gampi2, sepulvert. Nah kamu maaf, saya bisa juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.